Hai, kita lagi di keratonnya nih, prajuritnya nih keren banget. Di Jakarta nggak ada keraton ya, di Solo tuh masih ada. Dan kita akan lihat dalamnya, subscribe ke YouTube aku untuk nonton. Hai, selamat pagi. Aku hari ini dari Alana Hotel, mau ke UNS. Itu universitas paling besar di Solo, mau jadi pembicara, aku nggak sabar. Ikut ya hari aku dan hari ini kita sebelum balik ke Jakarta akan memakan-makan enak. Jadi kita lihat ya, makanan Solo lagi kayak kemarin seru banget makanannya. Sampai jumpa di UNS, lihat nih tadi baru dapet bunga lucu banget ya sama bonekanya, bunganya pink lagi. Sampai jumpa di UNS, lihat nih tadi baru dapet bunga lucu banget ya sama bonekanya. Setelah lagi kita mau ke acara. Kita sudah jumpa! Terima kasih. terus cinta produk kamu, kan? kamu bisa expansion lebih besar aku cinta banget apa yang kamu jual itu penting terus dua, aku bilang sih t-board dalam kuliah waktu kamu, rakyat t-board sebatang mungkin kamu belajar untuk gimana, walaupun sebelum orang itu tapi masih bekerja sama, terus belajar berkeluarga ya karena orang t-board itu gak bisa aku, aku, kamu boleh berbicara terus tapi aku harus sabar kayak begitu gimana t-board itu penting dan bukan soal diri kamu mungkin buat brand lain yang masih muda ya biasanya karena aku jualan baju buat anak muda milenial email blast itu gak begitu efektif gara-gara kadang-gara anak muda jangan laca email atau emailnya terlalu full, mereka gak filter jadi jangan laca, anyways kalau promo, emang masih email blast tapi buat kardir das, itu salah satu yang masih sangat bekerja karena kamu harus lihat target market kamu itu siapa orang antoran, atau emang orang bener-bener lebituan, enek-enek, akek-akek aku bilang pokoknya disini kalau kamu mau urus digital marketing kamu bener-bener harus tahu customer kamu siapa terus bener-bener ya aku bilang sih ya dari uang kamu kebuang di marketing kamu harus bener-bener belajarin alir target market kamu biar berhati-hati terus kamu harus sering ngobrol berkompetitas ke brand-brand yang mirip jadi kamu jangan mengusulkan orang-orang yang berjanya mirip orang kamu justru kamu harus belajar dengan mereka iya kamu harus belajar maka dari situ kamu dapat info banyak loh gue udah beri teman-teman yang berjanya teman-teman yang berjanya teman-teman yang berjanya teman-teman yang berjanya ini solo apa ini? solo Floss Roll ya ini warna-warnanya ini simbolize apa? ini biar membedakan tiap fakultas tiap fakultas oh banyak-banyak tiap fakultas iya oh paling banyak warna penting ya iya iya jadi kalau keterangan ini bisa menunggu terus KIP laluan 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 ya peradakan tiap fakultas itu ini buat tempat disudah aja kalau lulus ya emak males belajar ke sini pakai foto-foto hebat 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 ke sini pesertanya kan ribuan iya ribuan hampir dua ribu pesertan nah ini kita juga kayak membantu UMKM gitu yang UMKM kecil gitu untuk melariskan dagangannya wow seru 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 kita mau makan karena ini ayamnya enak sekali dari kesukaannya Pak Jokowi loh katanya jadi kita mau coba ya siapa tau di Jakarta katanya gak ada yang kayak begini ayam kampungnya asli terus langsung dimasak katanya seger banget fresh jadi lihat ya kita mau makan ayam goreng kita mau makan di tempat ayam kampung yang terkenal di Solo dia mau makannya pakai ini sama sambal sama nasi kita lihat ya kita mau makan juga kita terlihat ya gimana ini katanya enak banget ayam kampungnya sangat segar gak dikulkasin langsung dimasak terus tiba-tiba udah habis nih tutup padahal baru siang bolong gini makanya harus cepat karena makanannya ayamnya cepat habis karena fresh iya jadi itu cepat habis lihat ya ada di keraton iya di keraton iya di keraton loh wow keraton keren banget ya di Solo ada keraton selamat siang mau foto-foto sama presurit iya mau dong iya mau dong boleh boleh hai aku berhubung aku orang Solo ya aku seteng banget akhirnya bisa disini lihat lihat aku ke keratonnya terus di luar keratonnya ada yang jual jamu lihat tuh jual jamu jual macam-macam penak-peni kita lagi di dalam keraton kita akan melihat-lihat di tempat sangat bersedara banyak hal dan denger ceritanya aku bakal tulis di Instagram aku jadi stay ini bedanya ini bedanya Keraton Solo sama Keraton Jogja itu kalau Solo itu Kasunanan jadi yang memimpin itu Sunan kalau Jogja itu Kasultanan jadi yang memimpin Sultan oh kayu batu oh kayu batu iya pasti itu kayu jati yang asli ini tahun 1770 ini opaku kayaknya juga belum akhir sih iya ini keren banget Kiai Moro Sebor terus ada sesajennya ya itu namanya apa yang bunga-bunga di bawah iya itu sesajennya tiap hari diganti sesajennya tiap hari diganti sesajennya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati